Halo teman-teman, kali ini aku akan berbagi kembali tutorial mengenai TV LG teman-teman seperti ini TV LG sendiri, maaf ini tempatnya di luar rumah, jadi sedikit kotor tempatnya teman-teman Jadi TV ini gambarnya normal, namun suaranya pelan teman-teman ya, suaranya kecil Jadi yang menjadi kendala itulah, suaranya kecil ya, kali ini kita kerja di luar ruangan ya, sambil cari udara teman-teman ya Ini kondisi tanpa referansi tempat saya teman-teman, ini banyak kulkas juga di belakang kita ini Oke, jadi yang kita review kali ini, ini ya, sumara spekernya Ini kecil sekali ya, untuk TV-nya LG Stream Oke, untuk cara penanganannya, kita urut satu persatu, step by step ya, agar mudah dipahami Oke ya, pertama kondisi TV ini ketika kita mereparansi dalam kondisi kita nyalakan ya teman-teman Agar kita tahu, nanti karena yang kita ukur tegangan, jadi kita harus posisi menyala Oke, seperti biasa ya, prof negatif itu ke ground body Dan untuk skala meter kita di skala DC seperti ini, ya di skala DC Supaya kita mudah untuk mengukurnya Oke, dikarenakan kerusakannya di bagian suara Suara, jadi di beberapa bagian blok televisi ini Di sirkuitnya, ini di bagian IC suara ya Jadi ini di bagian blok IC suara yang kita oprek kali ini Oke ya teman-teman Teman-teman ingat, di pinggir ini Di blok ini, nah ini yang saya lingkarin ini Ini adalah di bagian IC suara Ya ingat ya, di bagian IC suara Kalau di bagian ini, ini bagian kroma dan ini bagian playback Oke, khususnya untuk para teman pemula Oke, jadi di bagian IC suara ini Kita harus urut dulu tegangan-tegangan penting yang hadir di bagian blok IC suaranya Nah, kita harus urut, jadi untuk mengukur tegangan penting itu biasanya ditandai dengan Tempat posisi Elko ya, atau kapasitor Jadi disini ada kode kapasitor plus dan min Ini teman-teman, disini Ya ini Pokoknya teman-teman, kalau TV LG cari aja di pinggiran sebelah kiri Ya, di bawah Yang ada lekokan ini Ini ada elko disini Nah, di bagian elko ini Teman-teman harus ukur Ya, tegangannya biasanya paling minim 17 ya 17 sampai ke 26 volt Karena setiap TV LG juga berbeda-beda tegangannya Ya, kalau diperhatikan dari bawah Maka akan juga terlihat disitu ada elko Ini teman-teman Nah, ini yang saya tunjukkan ini elko ya Elko Oke, jadi di bagian elko tersebut yang kita ukur tegangannya Oke ya, perhatikan Tegangan di sekala DC Di bagian elko teman-teman Nah, disitu hanya terukur 3,9 Sedangkan yang dibutuhkan IC suara ini Tegangannya di atas 17 volt ya 17 volt ke atas Itu baru bisa IC suara ini bekerja dengan normal Karena dikarenakan tegangannya sangat rendah sekali Jadi, ya otomatis TV ini suaranya menjadi pelan ya Menjadi pelan itu sudah otomatik itu teman-teman Oke Sekarang kita urut jalur ya Satu persatu teman-teman disini Ini elko Oke ya, sambil perhatikan Kemudian mundur lagi Kesini Ini ada J526 Diurut lagi dari sini Masih sama Terukur 3,9 volt Kemudian jamperannya nyebrang ke kanan ini Nyebrang Nah Ke kanan ini juga masih kecil Tegangannya belum naik ya Malahan turun 1 1,1 volt ya teman-teman Oke, kemudian turun lagi kesini Sampai kita jumpai Ya, dari J526 Turun lagi ke bawah Sampai J835 Disini Tegangannya masih sama Kita turun lagi kesini Di J835 Ya, kita perhatikan Nah Ini tegangannya naik ya teman-teman Naik menjadi 19 20 26 Jadi Sampai disini Tegangan Naik Oke Teman-teman Jadi setelah Kita lalui 835 Disini tadi Tegangannya otomatis naik Naik ya teman-teman Naik Oke Oke Jadi kita urut lagi 826 Disini naik Jadi Jadi intinya teman-teman Tegangan itu berasal dari Elko C 834 Disini Nah Dari sini Tuh Tegangan awalnya 26 Pol Jadi bagaimana Agar Tegangan ini bisa Normal ke 26 Pol Kita cari kabel Teman-teman Kita jamper Saja langsung nih Dari sini Dari Elko Ini Dari sini Kita jamper Langsung Ke Elko Ini Kesini aja Takutnya nanti Kalau jamperan ini Saja Yang kita Hubungkan Itu 26 Pol Itu Ya Seperti 25 Pol Nanti ini Yang J826 Nanti Beberapa Bulan Kemudian Maka Dia juga Akan Putus Berkarat Sama Dengan Ini J526 Kalau Dia Nggak ada Suaranya Lagi Kan Kasian Ya Usarnya Kasian Teman-teman Jadi Usahakan Kita tuh Kalau Kerja Ya Yang Sportif Ya Yang Bagus Jangan Buat User Kita tuh Kecewa Ya Oke Jadi Kita Proses Penyambungan Kita Coba Sambung Ya Cepi aja Dah Kabel Ini Oke Kita Caput Dulu Teman-teman Mistrik Nah Oke Kita Coba Sambung Kita Sambung Jampelanya Ingat ya Teman Dari Elko C83 Tiga Jadi Di Bagian Jalur Ini Memang Rawan Ya Teman Memang Sering Banget Ini Terjadi Seperti Ini Khususnya Di TV LG Kalau Untuk TV Cina Atau Merek Lain Saya Juga Jarang Yang Jumpa Kasus Seperti Ini Jadi Ini Paling Sering Itu Di TV LG Jadi Setelah Terhubung Keluar Percikan Api Seperti Itu Oke Anggap Seperti Itu Kita Coba Ya Teman Kita Coba G Kita Colokkan Ke Listrik Oke Kita Coba Tambah Suara Belum Ada Suara Sebentar Kita Menggunakan Langsung Keras Teman Teman Suaranya Terkejut Kita Kecilin Ya Nah Itu Sudah Terbukti Langsung Keras Suaranya Jadi Itulah Jalan Keluarnya Teman Teman Kenapa Suaranya Pelan Karena Tegangannya Drop Ya Jadi Kita Cukup Jamper Saja Dari C83 Sampai Ke CL 816 Oke Jadi Suaranya Sudah Cukup Kuat Ini Menurut Saya Ini Udah Normal Lagi Tuh Wah Mantap Teman Mantap Oke Teman Sekian Terima Kasih Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Teman Teman Air Kata Saya Suri Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh